Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Sementara itu pemerintah Jerman memastikan rencana untuk menutup 3 pembangkit listrik tenaga nuklir yang tersisa di negara itu tahun ini. Meski begitu, Jerman masih memikirkan terkait opsi untuk mengaktifkan kembali dua diantaranya jika terjadi kekurangan energi dalam beberapa bulan berdatang. Konflik Rusia dan Ukraina memberi berdampak ke sejumlah negara Eropa, salah satunya terkait dengan ketersediaan pasokan gas. Jerman berusaha keras untuk memastikan ketersediaan pasokan listrik dan rumah tetap hangat di musim dingin ini meskipun ada pengurangan aliran gas alam dari Rusia di tengah perang Ukraina. Sejumlah langkah diambil seperti mengimpor gas dari sumber lain, serta rencana mengaktifkan kembali pembangkit listrik perbahan bakar batu dan minyak sambil mendesak warga untuk menghemat energi sebanyak mungkin. Bahkan beberapa anggota parlemen pun mulai menyarankan untuk kembali membuka dua pembangkit listrik tenaga nuklir yang sebelumnya sudah ditutup, serta memungkinkan kembali untuk membangun reaktor baru. Terima kasih telah menonton!